Inilah rahasia cara pengendalian hama dan penyakit bawang putih. Cara pengendalian hama dan penyakit tanaman bawang putih Hama dan penyakit yang dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman bawang putih adalah dari golongan serangga, nematoda, cacing, cendawan, bakteri, dan virus. Hama dan penyakit yang paling sering menyerang tanaman bawang putih adalah dari golongan serangga dan cendawan. Ada pun jenis-jenis hama, penyakit, gejala-gejala spesifik yang ditimbulkannya, dan cara pemberantasannya adalah sebagai berikut. Hama 1. Hama Ulat Gerayak Spodoptera Exigua HBN Ulat gerayak merupakan hama perusak daun dan umbi bawang putih. Daun bawang putih yang terserang ulat gerayak akan layu dan mengering. Pemberantasan ulat gerayak dapat dilakukan secara mekanis. Yakni memangkas daun yang menjadi tempat telur dan berkembangnya ulat ini, kemudian membakarnya. Pemberantasan secara kimiawi dapat dilakukan dengan penyemprotan pesticida. Misalnya Ekalux 25 EC, Lanata 25 WP, Baimsil 250 EC, Carvos 25 EC, Dicarzol 25 SP, Astabron 50 EC, dan lain-lain. 2. Ulat Daun Spodoptera Litura Ulat daun memakan semua jaringan daun bawang putih. Gejala yang tampak dan serangan ulat ini adalah luka pada daun bekas gigitan berwarna putih, sehingga kelihatan berbercak-bercak putih. Ulat ini menyerang tanaman pada malam hari. Sedangkan pada siang hari ulat ini bersembunyi di tempat-tempat yang lembab. Pemberantasan ulat daun dapat dilakukan secara mekanis. Yakni memangkas daun yang telah terserang dan menjadi sarang telur, kemudian membakarnya. Pemberantasan secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan pesticida. Misalnya Ekalux 25 EC, Atabron, Diazinon 60 EC, atau Hostation 40 EC. 3. Tungau Hama tungau merusak daun tanaman bawang putih dengan mengisap cairan daun dan merusak klorofil. Gejala yang tampak dari tanaman yang terinfeksi tungau adalah daun bawang putih berwarna. Keabu-abuan Infeksi yang terjadi pada tanaman bawang putih yang masih muda menyebabkan daunnya kelihatan. Merunduk terkulai Pemberantasan tungau secara kimia dapat dilakukan menggunakan pesticida seperti roksion 4 EC, keltane, atau meotrin 50 EC. 4. Lier Trips Tabaci Bagian tanaman bawang putih yang diserang oleh liar adalah daun. Gejala serangan hama liar adalah pada daun terdapat bercak-bercak berwarna putih. Selanjutnya, bercak-bercak tersebut berubah warna menjadi abu-abu seperti perak, kemudian daun akan mengering. Hama ini sering dijumpai pada bagian ujung daun ataupun pada kuncup-kuncup daun yang masih muda. Karena hama liar umumnya menyerang mulai dari ujung daun. Pemberantasan hama liar dapat dilakukan secara mekanis, yakni memotong daun yang diserang dan telah menjadi sarang telur serta nimfa, kemudian membakarnya. Pemberantasan secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan pesticida. Misalnya berusil 250 ece, basudin 60 ece, tamaron, atau diazenon. 5. Cacing Hama cacing yang menyerang tanaman bawang putih adalah nematoda akarditilen kusdipsaci. Hama ini menyerang pangkal titik tumbuh dan umbi dengan menyerap sari-sari makanan. Tanaman yang terserang akan kelihatan tumbuh kerdil. Pangkal titik tumbuh membesar, ujung akar mengering dan membusuk, daun menggulung atau keriting, tanaman pucat, dan tumbuhnya merana. Serangan yang berat dapat menyebabkan tanaman tidak dapat membentuk umbi. Pemberantasan cacing secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan pesticida. Misalnya nemagon 5G, furadan 3G, temik, dan lain-lain. 6. Hama-hama lain Hama-hama lain yang sering menyerang tanaman bawang putih adalah agrotis ipsilon yang menyerang pangkal batang, belalang hijau yang menyerang tulang daun, pitobia cepai menyerang daun, semut merah merusak akar, dan akrolepia asektela menyerang daun. Pemberantasan hama-hama tersebut dapat dilakukan secara kimia dengan menggunakan pesticida. Misalnya furadan, lanate, atau tiodane. Penyakit 1. Layu fusarium Penyebab penyakit layu fusarium adalah cendawan fusarium. Cendawan ini menginfeksi tanaman melalui luka-luka. Baik luka yang terjadi pada akar karena pendangiran. Luka karena serangan hama, luka karena pemangkasan, maupun luka karena faktor lainnya. Tanaman yang telah terinfeksi cendawan fusarium akan menunjukkan kelayuan, kemudian mati. Cendawan yang telah menginfeksi tanaman akan berkembang pada berkas pembuluh dan dapat menyebabkan terganggunya pengangkutan air dan zat-zat ke daun sehingga tanaman menjadi layu dan mati. Infeksi cendawan fusarium juga dapat terjadi pada umbi yang dapat menyebabkan umbi membusuk yang dicirikan oleh warna kuning kecoklatan dan basah. Pencegahan penyakit layu fusarium dapat dilakukan melalui kebersihan peralatan yang digunakan. Penutupan mulsa untuk meningkatkan suhu tanah. Perlakuan yang hati-hati pada saat pendangiran dan penyiangan. Serta panen yang tidak menimbulkan pelukaan. Pemberantasan penyakit layu fusarium secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan fungisida. Misal nfaben let divolatan 4F atau mansatedi. 2. Bercak ungu Penyakit bercak ungu disebabkan oleh jamur alternaria pori. Cendawan ini menginfeksi tanaman melalui luka-luka atau mulut kulit. Menyerang tanaman pada segala umur. Tetapi lebih banyak menyerang tanaman yang telah memasuki fase pembentukan umbi. Tanaman yang telah terinfeksi akan menunjukkan gejala bercak-bercak kecil berwarna putih. Keabu-abuan Bercak-bercak tersebut lama-kelamaan akan melebar dan berubah warna menjadi ungu yang bagian. Tengahnya terdapat bercak warna hitam yang dilingkari warna kuning. Bercak yang berwarna hitam tersebut merupakan masa spora dari jamur. Kemudian, bercak-bercak akan berubah warna lagi menjadi coklat tua yang merupakan badan buah dari jamur. Tersebut, serangan yang parah dapat menyebabkan daun dan batang semu bawang putih akan mengering. Kemudian tanaman rebah dan mati. Penyebaran cendawan ini dapat melalui peralatan pertanian yang tercemar spora jamur. Tanah, air, pekerja, atau terbawa oleh angin. Pemberantasan penyakit bercak ungu dapat dilakukan secara mekanis yakni memangkas daun yang telah terinfeksi, kemudian membakarnya. Sedangkan pemberantasan penyakit bercak ungu secara kimiawi dapat dilakukan dengan fungsi daun. Misalnya dakonil, defolatan 4F di tanah E-45. 3. Tepung embun Penyakit tepung embun disebabkan oleh cendawan pronospora destructor. Cendawan ini menyerang daun, batang, dan leher akar. Pemberantasan penyakit tepung embun dapat dilakukan secara mekanis yakni memangkas bagian tanaman yang sakit. Sedangkan pemberantasan secara kimiawi dapat dilakukan dengan menggunakan pesticida. Misalnya dakonil 75WP, antrakol 70WP, atau di tanah E-45. 4. Busuk umbi Penyebab penyakit busuk umbi adalah pesudominas cepasia, erwinia carota fora, dan pesudominas alicola. Pencegahan terhadap penyakit busuk umbi dapat dilakukan dengan pengeringan melalui udara kering yang mengalir ke dalam ruang yang bertemperatur 37 derajat celcius sampai 48 derajat celcius. Sedangkan pemberantasan penyakit busuk umbi dapat dilakukan secara mekanis, yakni mengambil bawang putih yang terserang, kemudian membakarnya. 5. Karat daun Penyebab penyakit karat daun adalah cendawan pucinia pori. Bagian tanaman yang diserang oleh penyakit karat daun adalah daun dan batang tanaman yang terinfeksi penyakit ini akan menunjukkan gejala adanya bercak-bercak kecil bertepung berwarna jingga kemerahan di bagian daun dan batang. Kemudian daun akan kering dan layu. Pemberantasan penyakit karat daun dapat dilakukan secara mekanis, yakni memangkas bagian tanaman yang sakit, kemudian membakarnya. Pemberantasan secara kimiawi dapat dilakukan dengan menyemprotkan fungisida. Misalnya antrakol 70 AWP atau di tanah M45. 6. Yellow Tuaref Penyakit Yellow Tuaref disebabkan oleh virus. Bagian tanaman yang terserang adalah daunnya. Pencegahan penyakit Yellow Tuaref dapat dilakukan dengan pemupukan berimbang pada awal pertumbuhan, seleksi bibit yang baik, dan penggunaan varietas atau jenis yang tahan terhadap penyakit virus. Sedangkan pemberantasan penyakit Yellow Tuaref dapat dilakukan secara mekanis, yakni memangkas bagian tanaman yang sakit atau mencabutnya, kemudian membakarnya. 7. Penyakit-penyakit lain Penyakit-penyakit lain yang sering menyerang tanaman bawang putih adalah penyakit mati putuk yang disebabkan oleh cendawan Pitopto Rappori. Cendawan ini menyerang putuk daun hingga daun menjadi kuning. Putuk daun akan terkulai, sel-sel daun mati, lalu daun mengering. Penyakit busuk hitam juga sering menyerang umbi bawang putih hingga umbi membusuk kering. Cendawan juga sering menyerang umbi bawang putih di penyimpanan. Gejala serangan cendawan yang tampak adalah terdapatnya warna hitam pada umbi bawang putih. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan kebersihan gudang penyimpanan dan fumigasi atau pengasapan dengan menggunakan pesticida. Inilah rahasia acara pengendalian hama dan penyakit bawang putih. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami.